Bersama Jalan Pemilihan Umum 2024, Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan rumah produksi membuat film bertema pemilu berjudul Kejarlah Janji. Ketua KPUHC Masyari menyatakan film ini bertujuan agar pemilu tak hanya diingat sebagai peristiwa politik semata. Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan Astajaya Sentra Sinema, Padi Padi Kreatif, dan Garin Workshop memproduksi film drama komedi berjudul Kejarlah Janji. Gala premier film yang disutradarai Garin Nugroho ini berlangsung di Kuningan, Jakarta pada Jumat malam. Ketua KPUHC Masyari menyatakan film ini adalah upaya KPU untuk mendorong semangat persaudaraan di pemilu 2024 mendatang. KPU ketika menyiapkan film ini tujuannya adalah punya bayangan tentang pemilu masa Jepang dan setidaknya yang terdekat pemilu 2024 ini, apa yang pernah kita rasakan di pemilu 2019 yang pertemanan, persaudaraan itu menjadi tercerai beri, ada-ada kontestasi itu gak akan terjadi lagi. Dan pesan itu kita sampaikan lewat film Kejarlah Janji. Sementara sutradara Garin Nugroho menyebut film ini untuk memperkuat sosialisasi tentang pemilu, terlebih untuk menyentuh generasi muda yang merupakan pemilih mayoritas di pemilu 2024 mendatang. Dan oleh karena itu film ini seharusnya mendorong semua orang, semua mereka yang ingin juga bergiprah dalam pemilu, itu di dalam suatu kerja civic education. Selain di jaringan bioskop, pemutaran keliling juga akan dilakukan di ruang-ruang publik, ruang-ruang pemutaran alternatif maupun layar tancap di berbagai daerah di tanah air.